Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja mengajak beberapa pimpinan dan penanggung jawab kelembagaan yang relevan untuk bertemu dengan teman-teman wartawan siang ini. Ini tadi sudah diperkenalkan, yang paling kanan Ketua Tanvidiyah BWNUDKI, Pak Samsul Ma'arif, kemudian Rektor UNUSIA, Pak Jurya Diantoro, Sahabat Nabil Harun, Ketua Umum Bagar Nusa, dan Bendarai Umum Fatayat, Mbak Wilda, Bendarai Umum Fatayat. Dan begini, pertama sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahtotul Ulama' yang tempoh hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Nah, kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini, dan kami merasakan hal yang sama, bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini. Nah, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah BPNU ini, bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu-menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempoh hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa pertama, kebijakan BPNU mengenai engagement, hubungan kerjasama, dan sebagainya adalah bahwa hubungan kerjasama kelembagaan, baik di lingkup domestik pada level nasional, ataupun lebih-lebih lagi engagement internasional harus melalui BPNU. Dan ini sebetulnya ketetapan yang sudah lama sekali dibuat sejak periode yang lalu. Bahwa semua engagement internasional lebih-lebih harus melalui BPNU. Bahkan kalau ada pengurus di daerah misalnya, tidak mengundang pejabat di tingkat nasional juga harus melalui BPNU. Maka semua engagement yang tidak melalui prosedur tersebut, ini bukan engagement kelembagaan dan organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab di dalam engagement tersebut. Nah, kebijakan BPNU mengenai isu Israel dan Palestina ini, ini sudah jelas, bahwa pertama, NU secara kelembagaan terutama, dan ini juga kami serukan kepada seluruh, seluruh kader terutama dan juga warga NU, bahwa kita tidak akan melakukan engagement, tidak melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina ini, kecuali, kecuali untuk tujuan-tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa, misalnya tidak. Tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Nah, itu satu-satunya yang diperbolehkan. Dan ini harus dinyatakan secara eksplisit kepada semua pihak yang melakukan engagement. Nah, dalam suasana yang ada saat ini, situasi yang ada saat ini, saya kira sebelumnya kita sudah menyatakan dengan tegas bahwa kita menuntut dihentikannya segera, kekerasan, gencatan senjata, dan upaya-upaya kita terus lakukan. Saya bisa tambahkan tentang prinsip membantu rakyat Palestina itu tadi, bahwa harus ada perhitungan dan perencanaan strategis yang jelas dan nyata. dengan siapa melakukan engagement hasilnya apa. Ini harus, semuanya harus jelas. Jadi, tidak asal jalan tanpa terlebih dahulu merencanakan capaian-capaian yang ditargetkan. Nah, maka termasuk juga menanggapi keadaan saat ini, tuntutan kita untuk dihentikannya kekerasan, kita juga melakukan langkah-langkah yang nyata dan strategis, dan memang sungguh-sungguh kita rancang untuk mengarah pada kemajuan upaya mencari jalan keluar dari masalah yang ada sekarang. Misalnya, dalam waktu dekat kami sudah melayangkan surat BPNU mengundang salah seorang pejabat dari pemerintah Palestina untuk datang ke Indonesia. BPNU akan memfasilitasi sebagai tuan rumah untuk melakukan engagement di Indonesia ini dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menggalang upaya bersama dalam membantu, sekali lagi, membantu rakyat Palestina menuju jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi saat ini. Nah, ada satu hal yang perlu saya tambahkan juga, bahwa baru saja kami menerima informasi bahwa ada satu lembaga atau organisasi yang bernama Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian yang membuat website rahim.org.id di dalam websitenya ini dia mencantumkan bahwa seolah-olah bagian dari jaringan organisasi ini adalah LBMNU bahkan mencantumkan logo LBMNU di dalam websitenya. Saya sudah melakukan kvalifikasi kepada LBMNU di PBNU nah ini ketuanya ada di sini katanya si Kiai ini mahbub maafi ternyata tidak ada dengan LBMNU, PBNU tidak ada dan setelah dirunut ternyata ini dari LBMNU DKI BBMNU DKI nah maka tadi juga saya sudah minta kepada Ketua Tanvidiah DKI Saudara Samsul Marif untuk melakukan kvalifikasi ini maksudnya apa? dan kami minta kepada lembaga atau organisasi yang bersangkutan untuk men-take down ini karena kita tidak menginginkan ada klaim yang tidak diketahui oleh PBNU nah saya kira ini satu sekali lagi satu contoh bagaimana kegiatan-kegiatan dari lobby Israel di berbagai tempat di seluruh dunia ini terkadang tidak sensitif terhadap konteks realitas setempat sehingga bukan hanya inisiatif yang dilakukan itu tidak membantu apa-apa terhadap Israel memangnya ini dengan berangkatnya lima orang ini citra Israel jadi lebih baik di Indonesia kan tidak juga malah sebaliknya justru orang-orang yang dibawa itu mengalami kerugian karena kredibilitas mereka kemudian ya menjadi terciderai karena itu maka saya sendiri sudah sejak lama melalui jaringan komunikasi yang saya miliki secara internasional sudah menyampaikan ke berbagai pihak supaya hendaknya kepentingan-kepentingan yang ingin melibatkan khususnya eksponen-eksponen Nahdutulama berhubungan secara kelembagaan dengan otoritas yang resmi dan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan juga mempertimbangkan mempertimbangkan sensitivitas-sensitivitas yang ada di seputar inisiatif yang dilakukan Nah ini saya kira penting untuk diperhatikan ya kita tahu bahwa di Indonesia ini juga ada beberapa organisasi lembaga yang beroperasi sebagai lobbyist Israel dan advokat Israel melakukan advokasi untuk Israel kita tahu dan saya minta ya mau gimana lagi mereka punya kepentingan silahkan saja tapi saya minta dalam hal ini ya engagement dengan berbagai pihak khususnya yang berada di bawah konang saya adalah Nantutulama ya saya minta untuk melakukan engagement resmi secara kelembagaan dengan mempertimbangkan sensitivitas sensitivitas yang ada sehingga demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati